Halo guys welcome back to my channel egesya nah di video kali ini gesya cara mengkonversi koin shopee kita menjadi saldo di aplikasi OVO ya gesya nah bisa kalian lihat nah misalnya ini kan saldo ataupun koin saya gesa ini kan saldo saya nih shopeepay kan Rp50.000 kemudian di sini ada bagian ini koin nah koin ini akan kita konversikan menjadi ini gesya saldo OVO nah untuk caranya itu cukup mudah ya gesya nah disini kita tekan home dulu gesya nah setelah kalian tekan tombol home kemudian kalian buka saja dip ini Google Chrome gesya ataupun Google lain juga boleh kemudian kalian tekan pencarian kemudian kalian cari namanya hotelmurah.com nah websitenya ini gesya hotelmurah.com nah kemudian kalian buka maka akan muncul seperti ini nah misal tadi kita mau mengubah koin shopee kita menjadi saldo OVO gesya ataupun mengkonversinya nah itu cukup mudah di sini kalian tekan OVO nah kemudian ini ada beberapa pilihan top-up misalnya disini saya contohkan kita akan top-up Rp100.000 dan tekan Rp100.000 kemudian kita tekan lanjut nah disini kita cek voucher lu gesya Oke Oh saya tidak ada voucher gesya nah kemudian ini bagai pembayaran kita cari shopee pay nah ini muncul gesya shopee pay kita tekan kemudian kita tekan lanjutkan pembayaran Hai nah maka akan muncul seperti ini ya guys ya jumlah yang harus kita bayar itu Rp100.000 558 kayaknya ini kita kena fee gesya kena bayi admin lagi nih kemudian kita tekan bayar sekarang nah maka kita akan dialihkan ke shopee gesya ini kita tunggu saja nah maka secara otomatis membawa kita ke pembayaran nah disini kita tekan lanjutkan nah kemudian di bagian sini ini kita centang nah ini ini kita centang nah disini Oh ini ternyata saldo saya Rp50.000 enggak cukup guys ya Oke sebentar saya top up dulu guys ya Oke disini saya sudah top up ya gesya Nah kita pergi lagi ke sini kita ini kembalikan dulu ini kembali kita pergi ke sini lagi guys ya Nah setelah kembali ke sini nah maka kita akan dibawa ke pembayaran seperti tadi ini insiden kena tidak ada saldo nya gesya buang gas atau saldo yang enggak cukup Hai kemudian kita tekan lanjutkan nah ini kita centang nah bisa kalian lihat di sini koin yang kuen shopping bisa kita gunakan itu Rp51.779 dan sini saya mendapatkan cashback Rp2.000 ya gesya Oke kalau sudah kita tekan bayar sekarang maka di sini kita harus pakai sidik jari kita gesya pembayaran untuk shopee ini Oke kita tunggu aja oke kamu mendapatkan cashback Rp2.000 ini kita tekan oke kemudian di sini kita lihat statusnya berhasil Oke ini berhasil kita tekan selesai nah bisa kalian lihat ternyata di sini sudah ada notifikasi OVO nya gesya di sini kita langsung buka OVO cek apakah sudah masuk dulu Oke ternyata sudah masuk ya gesya nih bisa kalian lihat saldo saya sekarang ada 102.600 rupiah di sini kita cek lagi story nah disini bisa kalian lihat di bagian top-up ini kita ada 100 1500 ini kena biaya fee nya gesya to adminnya di sini kita menggunakan website hotel murah Oke nah disini ini sebenarnya sebelum kita top-up di bagian shopee ini kita juga saldo kita harus ini guys ya harus ada gitu kan sebagai pancingan pokoknya dia 5050 lagi saya kalau misalnya kita mau mengambil ini semua misalnya nih 4000 berarti kita harus transaksi 8000 maka dia 4000 dari shopee pay 4000 nya lagi dari koin nah seperti itu dia 5050 gitu ya gesya Oke semoga kalian paham jika kalian ada pertanyaan silahkan dan komen di bawah dan sampai jumpa di konten berikutnya bye bye